Istana Bukasuara terkait maksud pernyataan Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe di pemilu 2024. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudi mengatakan, tujuan Jokowi cawe-cawe agar memastikan pemilu serentak berjalan aman, termasuk mengawasi netralitas TNI, Polri hingga aparatur sipil negara. Selain itu, Jokowi ingin pemimpin selanjutnya tetap mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lebih lanjut, mantan wali kota Solo itu ingin para pemilih dapat informasi yang berkualitas terkait peserta pemilu dan terhindar dari berita hoaks maupun kampanye hitam yang beredar. Di sisi lain, Jokowi juga akan menghormati pilihan rakyat atas pilihan Presiden nanti. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya melakukan cawe-cawe, namun cawe-cawe yang dia maksud untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media masa dan juga para influencer di Istana Negara Jakarta pada Senin 29 Mei kemarin.